Intro Dalam rangka menjaga pelestarian seni budaya tradisionil daerah Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto bersama Ketua Bayangkari Sumatera Utara Kapolres Batubara dan Ketua Bayangkari Cabang Batubara hadiri pelantikan Puja Kesumah Batubara dan pembukaan festival Kuda Kepang yang dilaksanakan di lapangan bola kaki 50 Batubara Ketika tiba di tempat acara, Kapolda beserta rombongan disambut dengan penampilan aksi Tari Reok Ponorogo sebagai ciri khas tradisional suku Jawa DPD Puja Kesumah Batubara periode 2019-2024 secara resmi dilantik oleh DPW Puja Kesumah Sumatera Utara dengan menyerahkan bendera pataka Puja Kesumah yang harus dikibarkan di seluruh pelosok Kabupaten Batubara Menurut Ketua DPD Puja Kesumah Suryono, masyarakat Batubara khususnya etnis Jawa mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan Kapolres Batubara yang telah berpartisipasi penuh untuk mensukseskan kegiatan pelantikan ke pengurusan DPD Puja Kesumah Batubara yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolda Sumatera Utara Giat Bakti Kesehatan, Sunat Masal, Operasi Katarak dan Cek Kesehatan Acara tadi cukup sukses, ucapan terima kasih kami sebagai warga Jawa terhadap kepemimpinan Bupati dan Pak Kapolres juga yang mana saling bahu-membahu dalam rangka pelantikan DPD, DPJ Puja Kesumah Kabupaten Batubara beserta acara-acara yang lain, baik itu bakti sosial dan juga Sunatan Masal, Katarak yang mana ini semua karena saling membahu antara pengkap Batubara dengan pihak Kapolres Batubara diselingin kami juga dari warga Batubara, gimana acara ini cukup sukses moga-moga ke depan kita juga, saya sebagai Ketua DPD, bagaimana menyatunya warga kita, etnis kita juga baik etnis Melayu, etnis Jawa, etnis Banjar yang ada di Kabupaten Batubara ini dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!